Serial Edukasi Cancer Education Channel Selalu dinanti dan menginspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Selamat datang dalam acara Serial Edukasi Cancer Education Channel Edisi kelima Sabtu 8 Agustus 2020 Pada kesempatan kali ini topik yang akan dibahas yaitu Mengatasi gangguan cemas pada saat pandemi COVID-19 Yang akan disampaikan oleh narasumber kami Dr. Anastasia Feni, spesialis kejiwaan Dan juga moderator kami Dr. Stella Samitri, dokter umum rumah sakit Onkologi Solo Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan Untuk sahabat semuanya kami tunggu partisipasinya Dan silahkan menyiapkan pertanyaan pada kolom komentar untuk dialog interaktif Acara ini disiarkan langsung pada youtube, facebook, dan instagram live rumah sakit Onkologi Solo Mari sahabat langsung saja kita simpan bersama Serial Edukasi Cancer Education Channel Yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Onkologi Solo dan Solo Cancer Society Halo sahabat semua, selamat datang kembali di Serial Edukasi Cancer Education Channel Perkenalkan saya Dr. Stella yang hari ini akan diperang sebagai moderator Nah seperti yang kita tahu saat ini kan kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 Selama ini di media dan di berita-berita yang teredar Banyak yang terekspos hanya mengenai pengaruh COVID-19 terhadap kesehatan fisik masyarakat Tetapi sebenarnya pandemi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik saja Tetapi juga kesehatan mental Salah satunya bisa menyebabkan gangguan cemas Nah untuk hari ini untuk kita lebih memahami mengenai gangguan cemas Telah hadir seorang dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Onkologi Solo Dr. Anastasia Feni, istirahat lagi Selamat pagi dok Selamat pagi dok Bagaimana dok kabinnya hari ini? Kalau jalan baik Baik ya dok ya Oke, untuk mempersingkat langsung mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan saja ya dok ya Ini kan saat ini kita sedang mengusung tema mengatasi gangguan cemas di era pandemi COVID-19 ya dok Sebenarnya yang disebut gangguan cemas itu seperti apa sih dok? Gangguan cemas itu cemas adalah satu gangguan jiwa ya Jadi itu sudah di masa dalam biogar mental Di mana ditandai adanya kesehatan cemas yang berkebihan Lalu adanya juga kesehatan cemas yang terus menentus Biasanya selama satu bulan terus menentus Dan juga ada gejala-gejala pada gejala fisiknya Misalnya disertai dengan adanya jentung yang berdebat-debat Ketinggalan cemin Lalu juga ada keluhan gangguan lambung Misalnya perutnya terasannya cek ulu hati Asam lambungnya meningkat seperti itu Oh gitu Sebenarnya yang dikatakan gangguan cemas itu Mirip atau sama gak disebut dengan cemas yang kita rasakan sehari-hari Kan kita sebagai manusia pasti sering cemas ya dok ya Misal sedang ada ujian Atau misal sedang menunggu hasil pengumuman sesuatu Seperti itu Itu kan biasanya kita cemas Yang disebut gangguan cemas itu Sebenarnya sama gak untuk dengan cemas seperti itu? Nah kalau rasa cemas Rasa cemas itu adalah sesuatu yang wajar ya Jadi itu adalah sesuatu yang se-emosi Jadi se-emosi sesuatu yang memang Sesuatu yang diatakan bisa merasakan cemas Sedih, bahagia, marah Nah seperti itu Itu masih dalam batas normal Tetapi kalau dia sudah dianggap sepatu gangguan itu Jika sudah ada hendaya Hendaya di sini artinya Sudah ada gangguan dalam kehidupan sehari-hari-hari Jadi apakah kata cemas itu mau pengaruh di sini sehari-hari-hari Atau tidak Bisa dilihat nanti kalau pada saat kesehariannya Misal ketika dia cemas Dia sudah sampai tidak berani kemana-mana Terus pekerjaannya juga Terus ada penuntunan fokus Terus konsentrasinya juga turut Nah itu berarti sudah cemas itu dalam kehidupan Bukan lagi Terasa emosi yang biasa Oh berarti sebenarnya Cemas itu Rasa cemas itu sebenarnya normal dimiliki ya Iya Kalau kesehatan cemas itu normal Semuanya pasti akan merasakan cemas Ya itu Jadi memang kita menunggu ujian Terus kita saking nasa didikan Terus tangannya dingin Jadi kayak gak konsen Gak cemas Cemas tadi lagi Pelan masuk Amat mandi Nah itu masih gak apa-apa Tapi nanti setelah ujian sudah selesai Oh oke Sudah tidak berdasarkan Masa itu lagi Jadi tasnya sudah pelang badan Dan tiba-tiba Kayaknya anget ya Tasnya lebih anget Seperti itu Itu lebih Itu udah Maksudnya masih normal Terus Apa namanya Apakah gangguan cemas itu Harus ada pencetusnya dong Kalau pencetusnya biasanya ada memang Jadi Apa ya Biasanya ada peristiwa-peristiwa yang Dibuat kebiasaan Kayak gitu Jadi Macem-macem Jadi bisa dari segi Apa ya Masalah traumatis Kayak gitu Selain itu juga dari segi Faktor genetik Dari genetik pun juga ada Dan ada Ketidakseimbangan Pada Set-set di otak Jadi Kalau akan ada Sesuatu Yang tidak seimbang Biasanya Akan menyebutkan cemas Kadang-kadang juga Sebenarnya itu Penggunaan Kayak Akhobot Terus Set-set Makroba Itu juga bisa menyebutkan Mas Menintarkan resiko orang Ya Faktor resikonya Itu seperti itu Terus sebenarnya Siapa saja sih dok Yang beresiko terkena Gaguan cemas ini Misal Apakah Harus ada Yang tadi udah terbilang Faktor genetiknya Atau harus ada Misal penyalahgunaan Zer Atau sebenarnya Siapa saja itu bisa Untuk terkena Gaguan cemas ini Gaguan cemas itu bisa Dari yang anak-anak Sampai yang diresang Sampai yang diresang Sampai yang diresang Itu juga bisa Kalau anak-anak Yang paling penting adalah Ketika Yang penting dinamakan Cemas Perpisahan Mungkin dia Anaknya Selalu Dikeluarga Hidup dengan Ada pembantu Pembantunya Fisai Biasanya si anak ini Dia akan mengalami Betuban Tilaku Itu juga bisa Jadi kayak Bagaimana cemas Perpisahan juga bisa Atau kalau benda Anak-anak juga mau masuk sekolah Itu kan suatu Yang baru Dalam hidungnya Mungkin Dia belum pernah sekolah sama sekali Abis itu dimasukin ke sekolah Pasti juga akan ada gangguan Nah Itu tasannya Mungkin dia sudah Bilang gak mau Gak mau Gak mau Mungkin dia cemas Kalau ada yang Muda-muda Usia-usia dewasa muda Kayak gitu Pasti juga Apa ya Setting lah Mengalami kecemasan Nah Kalau yang lansiap pun juga Ya Menunggu di hati tua Menantikan anak-anaknya Cucu Ya Itu juga bisa Semua umur Siapa saja Siapa saja Seberapa Umum sih dong Kejadian gangguan cemas Di masyarakat itu Cukup banyak tidak Persentasenya Yang terkena gangguan cemas Cukup banyak Ya Cukup banyak Gangguan cemas Itu cukup banyak Di alami Semua orang Cuma Kadang mereka tidak menyadari Kalau masyarakat itu Sudah gangguan Jadi Di situ Jadi Cuma Nanti Saya ini Rasanya Tidak nyaman Karena Keluannya Tidak nyaman Tapi Dia tidak menyadari Kalau sebetulnya Dia itu Cemas Sudah Jadi Cukup umum Dan cukup banyak Sebenarnya cukup banyak Tapi Tidak Banyak yang terletak Ya Banyak yang terletak Untuk Lebih lanjutnya Mungkin kita Akan ngobrol lebih banyak lagi Ada tentang gangguan cemas Tapi Sementara ini Harus break dulu ya Oke sahabat Kita break dulu sebentar Jangan kemana-mana ya Halo sahabat Kembali lagi bersama kami Di serial edukasi Cancer Educational Channel Masih bersama Dokter Fedy Spesialis Kesehatan Jiwa Dan kita masih membahas Mengenai Gangguan Kecemasan Hidupnya Dokter ini Ada Respon dari Instagram Dari Akun namanya No interest to P Si penanya ini Mengatakan Beliau merasakan Cemas Dialami Sejak awal Adanya pandemi Beliau merasakan Takut dan cemas Yang tanpa sebab Mungkin ini juga Bisa Menyangkut ke pertanyaan selanjutnya Doknya Apa sih dok Sebenarnya Bangguan Kecemas itu sebenarnya Ya Bangguan Kecemas Tadi seperti saya Katakan Ada Peristiwa Traumatis Atau Peristiwa yang sebelumnya Tidak pernah terjadi Jadi kayak Pandemi ini Kita fokuskan ke Pandemi Nah Pandemi ini kan Sesuatu yang Tiba-tiba Jadi Kita gak pasti kenapa Terus beberapa bulan yang lalu Ke tahun kemarin Kita masih happy happy Bisa jalan-jalan Bisa kemana-mana Terus tiba-tiba Sekarang kita harus Diam di rumah Melatu waktu Kita semuanya di rumah Keluar terus pakai pasker Dan semua Kebiasaan Ini Yang akan menyenggapnya Dia cemas Jadi Jadi Rasa cemas ini Biasanya Akan semakin terpicu Dengan adanya Dia Sering Mendengar atau Membaca Berita-berita yang Deda Apakah berita itu Dengar atau Enggak Kita gak tahu Itu sebenarnya salah satu Pengicu dari dia Cemas juga Itu Tapi sebenarnya Kalau gangguan cemas itu Kemungkinan besar Ada faktor pajetusnya Ada Ada Walaupun mungkin Pasien yang tidak menyadari Faktor pajetusnya Apakah biasanya ada Kebiasanya ada Kebiasanya Ada Kebiasanya Ada kebiasanya Selain itu Setiap orang memiliki sifat Apakah dia sifatnya Itu ciri kekibadian Kita selalu mengatakan Ciri kekibadian Yang pemada itu Pencemas Kalau seseorang Memang dasarnya Sudah memiliki sifat Atau memiliki Kepibadian yang cemas Dengan adanya pemicu Yang mungkin bagi sebagian orang Itu kecil Tapi menantung dia Si orang yang memang Sudah memiliki Faktor kecemasnya Ini Dia akan memiliki Satu ke dua Jadi Memang Kadang-kadang Tikan kecemasan orang Ada yang memang Sudah dikasih tahu Berita Ada pandemi Ada pandemi Dia tetap masih bisa Ada yang sudah Bada mati apa Lalu gimana ya Nah gitu Jadi Itu dulu ya Jadi Makanya kan ada Faktor genetiknya juga Jadi Faktor dari alam Dari bang Dari dia lahir Sudah ada Dia membawa Itu enggak Cuma Dari orang tua yang Cemas Pasti dia akan membentuk Suatu pola Asuh Setentu Nah Pola asuh ini kan Yang bisa Jadi mungkin Orang tuanya Saking kemasnya Dia cenderung Keras Jadi Dia Lebih ke Apa ya Mengantut Anaknya Ini Ini Si anak Sudah mulai Bentuk Pelabik itu Dari secara kecil Nah ini lah Ya 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 Berarti selain Genetiknya juga Polaan orang tua Selain itu Pengaruh juga ya Pada Kejadian Gaguan cemas Terus Kalau misalnya Kita fokus kembali ke Pandemi ya Pandemi ini kan Memang sesuatu yang Mengagetkan buat semua orang Di seluruh dunia Ya Berarti pandemi ini bisa menjadi suatu Pencetus Gaguan cemas Atau gaguan mental yang lainnya Ya Sebenarnya tuh Sisi pandemi mana sih dok Yang menyebabkan Gaguan cemas ini Apakah Tadi yang spesial terbilang Simpang siumnya berita Atau Ketakutan orang terhadap penyakitnya Atau Misal Apakah mungkin Virusnya sendiri gitu dok Yang terperangkan Gaguan cemas Seperti apa Kalau dari pandemi ini Ini kan Ada banyak ya Satu Ini ada sesuatu yang Belum ada obatnya Setelah kita Kayak gitu Menyebabnya cepet Nah Jadi Kalau dibilang Virusnya Ya Menyebabkan cemas Masih enggak Cuma Satu Ini Pemberitaan Yang satu Pemberitaan pandemi Yang masih penuh dengan tanda tanya Ya kan Obat Belum ada Terus Nanti gimana Kalau sampai enak Nah Jadinya cemas Jadi Lebih ke Pemberitaan Ini Pemberitaan-pemberitaan Yang ada di media Yang kita Nggak bisa memfilter itu Jadi Entah itu Betul Entah itu Enggak Itu sebetulnya Menurut Mas Bukan Karena Virusnya Sendiri Tapi Virusnya Jadi Kan Kalau Jika Lebih ke Faktor Sosial lingkungannya Itu kan Mungkin Kalau Misalnya Saat pandemi ini Kita jadi Social distancing Physical distancing Seperti itu Juga mungkin Apakah Faktor-faktor Kita harus Di karantina Atau Di isolasi Itu juga dapat menyebabkan Itu kan suatu perubahan Apa ya Pola Perlaku Perlaku Jadi Yang dia bisa bebas Kemana aja Dia harus diem Di dalam rumah Terus Dia Akan Kalau Sosialisasi Dia juga Takut Jangan-jangan Nanti Yang mau saya cek Sosialisasi Terkena Terus Apakah Gangguan cemas Terus Apakah Gangguan cemas Itu bisa Dideteksi Sama Kita sendiri Atau orang Di sekitar kita Seberapa mudah Gangguan cemas Kita terdeteksi Sebenarnya mudah Jadi Misalnya Kejala Yang paling penting Di ketika pasien Cepikan cemas Adalah Saya merasa Nggak nyaman Nggak nyamannya Seperti apa Ya Nggak nyamannya Ini Kadangnya dudukkan Gak tahu Dok Ini kok Asam Labun saya Naik Kadangnya Seperti itu Kalau nggak gitu Saya mulai nggak bisa tidur Jadi akhirnya Sudah tidur Jadi Aku bangun-bangun Pas tidur Jadi Itu kata untuk dirinya sendiri Kalau orang sekitar Biasanya Dia akan melihatnya Seperti ini Ini kamu kok Nggak Tidak Tidak Tenang Jadi Kerjaan kok Tidak Tidak Kok kamu Tidak Fokus Jadi Lebih ke Orang lain Tidak 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 Duk Tidak 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 mengalami gangguan lambung, ya ada kemungkinan ada kemungkinan terlalu cuma coba harus di apa ya dari segi psikisnya harus terbit di informasi lagi Oke, untuk senantara kita harus jeda lagi dong, jangan kemana-mana ya sahabat, tetap di channel edukasi dan channel edukasional channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo sahabat, kembali lagi di channel edukasi cancer educational channel masih membahas mengenai gangguan cemas di era pandemi COVID-19 bersama Dr. Fanny SPKJ dok, tadi kan dikatakan gangguan cemas sebenarnya bisa terdeteksi oleh diri sendiri atau oleh orang pendekati sekitar ya dok, ya sebenarnya, kapan sih dok sebaiknya seorang yang dicurigai mengalami gangguan cemas itu berkonsultasi kepada dokter atau dokter spesialis jiwa? Kapan itu ketika dia sudah mora tergangguan? Jadi kalau orangnya sampai fungsinya saja dia sudah mora terganggu? sebaiknya langsung meninggal Jadi, biasanya akan terlihat kok kalau umumannya dia memang fungsinya pekerjaan, biasanya pada saat pekerjaannya mulai tidak mendatis, tidak selesai seperti itu, terus kualitas tidurnya sudah mulai meninggalkan jadi disaat biasanya dia jadi kecil 9 terus karena sejak ada pandemi dia bingung nah dia bisa tinggi sampai jam 1 jam 12 jam 12 jam 1, jam mulai tidurnya jam 3 sudah kembang lagi gak bisa tidur lagi Jadi kalau sudah murah ada, kalau kita menamakannya sudah ada. Jadi sudah ada gangguan di fungsinya. Terus kalau untuk gangguan cemas ini sebenarnya kalau dari dokter sebagai dokter spesialis jiwa, menyarankan apakah pasien-pasien dengan kecurigaan gangguan cemas ini langsung ke dokter spesialis jiwa atau misal ke dokter umum dulu gitu nggak apa-apa ya? Kalau mau ke dokter umum dulu itu kenanganan sementara nggak apa-apa. Jadi kan memang sih tidak semuanya ada spesialis beratuan jiwa ya, ada psikiater itu. Sedangkan dokter umum dulu ditangani dulu dengan kemampuan di kompetensi sesuai dengan kompetensi di dokter umum. Setelah itu mungkin diajarkan teknik-teknik kayak seraksusi, kayak gitu. Kalau memang sudah membaik nggak? Sudah gitu. Kalau memang terus itu akan berlanjut, lebih baik sempurna ke dokter sekian. Terus untuk pengobatan gangguan cemas ini tuh seperti apa sih dong? Apakah kelanjutan sampai umur hidup misal minum obat seperti hipotensi gitu kan semua hidup ya. Apakah seperti itu atau bagaimana dong? Nggak, kalau sampai seumur hidup nggak ya. Jadi kita tetap akan melihat kondisi dari pasionnya ya. Jadi nggak bisa kita samatatakan semuanya ya. Tapi memang kalau pengobatan yang berubah cemas, memang cengka panjang. Jadi minimal 6 beran lah, kayak gitu. Nah, kita ada yang dulu. Jadi cemasnya sampai seberapa gitu. Kalau memang cemasnya cemas banget ya otomatis biasanya waktu pengobatannya akan lebih panjang ya. Terus satu lagi jangan, kalau sudah memulai pengobatan juga jangan memutus secara tiba-tiba. Jadi di jalan-jalan udah enak terus langsung setor kayak gitu. Itu biasanya akan memulai banyak jalan. Selain itu kan juga selain dari obat, kita ada yang namanya psikoterapi. Psikoterapi ini memang penting juga ya. Jadi dalam psikoterapi itu nanti kita akan menyebabkan untuk mengusahakan agar si pasien ini lebih bisa mengontrol kecemasannya. Jadi suatu saat kalau dia ada masalah lagi atau ada urusan atau apa yang menyebabkan dia cemas, dia tidak akan muncul sampai kecemasannya. Dia lebih bisa mengontrol kecemasannya. Jadi kita lebih ajarkan pemanajar ministresnya. Kalau dia menjadi ministres di penampasanannya gitu. Terus apakah misal seseorang sudah selesai, nyatakan selesai kerapi misal dalam waktu 6 bulan. Apakah ada kemungkinan pasiennya relaks lagi dok? Atau mengalami gangguan cemas lagi? Walaupun pasiennya misal sudah diajari teknik-teknik meditamin stres gitu. Kemungkinan stresnya juga pasti ada. Kalau kemungkinan stresnya pasti gitu. Cuma digantung dari si pasiennya gitu. Selama menyebabannya dia bagus, dia tidak akan benar. Sebenarnya dia lebih bisa mengontrol emosinya kayak gimana. Lebih binefti dirinya sendiri gitu. Nah kalau emang menyebabannya sudah mungkin masalahnya jauh lebih berat ya. Kayak gitu. Kemungkinan kabur lagi muncul kembali kecemasannya ada. Terus kan di masyarakat kita setahu saya ya dok ya. Untuk membicarakan masalah kesehatan mental itu masih ada stigma ya dok ya. Stigma sosial yang menyatakan bahwa itu tabu atau semacamnya. Atau misal seseorang sudah merasakan bahwa dia merasa terganggu dengan perasaan cemasnya. Tetapi misal dia cerita ke temannya atau ke orang tuanya malah dibilang ah kelebihan. Lebay. Lebay. Kan di masyarakat kita sayangnya masih seperti itu ya dok ya. Apakah dokter mungkin ada pendapat atau pesan mengenai stigma yang mengenai gangguan cemas atau gangguan mental pada udangnya dok ya. Stigma gangguan cemasnya sebetulnya bukan gangguan cemasnya ya. Lebih ke psikiaternya sebetulnya. Kayaknya yang paling banyak stigmanya kan di situ. Jadi diagnosisnya memang gitu ya. Bilangin nanti kalau aku ke psikiater kamu tuh gila. Ya kan selalu kayak gitu. Nanti gila. Ketergantungan obat. Nah setelahnya kan seperti itu. Padahal kan enggak ya kaya gitu. Istilah gila itu sudah tidak ada ya. Sebenarnya ya. Sudah tidak dipakai. Kita mau pakai UDUJ atau UDMK gitu. Nah. Stigma-stigma ini. Memang bertumbang di masyarakat ya. Nah tugas sekarang paling tugasnya kita ya. Lebih ke edukasi aja ya. Jadi kalau pesikiater itu bukan hanya untuk yang gantung cemba yang berat. Ya tinggal yang sulit tidur aja juga sudah bisa pesikiater. Nah gitu. Dan penahanannya itu juga tidak perlu takut untuk ketergantungan obat. Ketergantungan obat itu kan. Itu harus kita lihat tinggung. Kenapa UD bisa dibilang terutih dengan obat. Jadi ada banyak fungsinya. Ada diagnosis-diagnosis tertentu. Jadi yang bisa sembuh. Bisa sembuh. Jadi jangan takut dan jangan karakter lah. Berarti sebenarnya kan kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya dok. Kalau misalnya mentalnya tidak sehat, fisiknya juga pasti akan senyaman. Ada pengaruh fisik. Berarti sebenarnya dokter jiwa dan dokter yang menangani penyakit lain itu sebenarnya sama saja ya dok. Jadi sebenarnya untuk pasien-pasien yang merasakan cemas atau yang terakhir nih dok. Kan jadi sudah dikatakan kalau kesehatan mental juga penting ya dok. Dokter ada tips-tips atau pesan-pesan cara menjaga kesehatan mental nggak dok? Terutama di era pandemi saat ini. Ya tips untuk menjaga kesehatan mental di era pandemi saat ini. Yang pertama adalah kurangi melihat berita-berita negatif. Jadi berita negatif, berita tentang pandemi sendiri. Boleh, seceh, nggak masalah. Cuma memang harus dibatasi. Jadi cari sempur-sempur yang memang sudah dipercaya. Jadi kan hanya berita senewa langsung dibaca dan langsung percaya. Itu apa kesehatan kecemasan. Yang kedua, perbanyak aktivitas fisik. Jadi perbanyak aktivitas fisik bersama dengan kekuatian. Dan kumpung lagi tidak dikuman mungkin. Nah itu dilabiskan waktu. Untuk bersama dengan pelatgan. Utangin penggunaan. Seperti itu. Setelah itu ada pola hidup sehat. Ya olahraga, terlaksasi, berjemur. Seperti itu. Dan yang terakhir ya. Harus selalu tetap positif thinking. Seperti itu. Tetap positif thinking. Dan misal ada keluhan yang menyebabkan gangguan. Segera konsultasi ke dokter atau ke dokter jiwa itu. Kalau konsultasi tidak nyaman. Ya paling deket saya akan duduk. Silahkan sharing dengan orang dekat. Semoga tahu bisa ditenangkan. Ya kan. Begitu. Kalau memang sendungan orang dekat sebenarnya tidak bisa ditenangkan. Semoga bisa langsung catai ke tenaga profesional. Langsung ke tenaga medis. Ya kan. Oke dok. Menarik sekali ya dok. Pembicaraan mengenai gangguan cemas pada era pandemi ini. Terima kasih banyak ya dok sudah menyempatkan hadir. Dan memberikan informasi baru kepada kita semua. Semoga pengetahuan baru ini berguna buat kita dan masyarakat pada umumnya. Ya. Oke sahabat. Untuk sahabat yang masih memiliki pertanyaan dan belum terjawab pada sesi kali ini. Bisa meng-sabdi pertanyaan. Bisa di Instagram. Bisa di Youtube. Nanti akan kami bahas dan kami jawab. Pada sesi tersendiri khusus Q&A. Oke. Terima kasih kepada sahabat yang sudah mengikuti Stereo Edukasi Cancer Educational Channel pada kali ini. Saya Dr. Sila selaku moderator. Dan seluruh crew yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang perkenan. Sampai jumpa di Stereo Edukasi selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Dan kami tampung dan kami jawab satu persatu pada sesi khusus Dan bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming ini Akan kami ripost pada channel Youtube Rumah Sakit Onkologi Solo dan Cancer Education Channel Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan memberikan like, share, komen, dan subscribe Karena dukungan sahabat sangat berarti bagi kami Serial Edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serial Edukasi Cancer Education Channel Hayuk di sela-sela aktivitas sahabat Untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi Sungkap yang kami rangung dalam edukasi kesehatan kanker Pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips sebutan kesehatan, dan teknologi kesehatan mas sakit Serial Edukasi Cancer Education Channel Selalu dinanti dan menginspirasi Selalu dinanti dan menginspirasi